Hafiz dan Hafizah Muda Indonesia meraih juara lomba musabakah tilawatil Quran Mabim setingkat Asia Tenggara. Hafiz dan Hafizah Muda Indonesia kembali sukses mengharumkan nama Indonesia sebagai juara dalam musabakah internasional. Dengan suara emasnya berhasil menang juara satu dan juara tiga dalam musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya. Peringkat negara anggota Mabim setahun 1444 Hijriah yang diselenggarakan di Brunei Darussalam. Musabakah tiket ASEAN ini berlangsung di gedung International Convention Center, Bandar, Sri Begawan, Brunei Darussalam pada 5 hingga 6 April 2023. Lomba diikuti peserta dari Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Tidak ada wakil Singapura yang ikut dalam kompetisi kali ini. Trophy dan hadiah bagi para pemenang telah diserah terimakan langsung oleh Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, Haji Hassanobolkiah. Pada 7 April 2023 lalu dalam acara peringatan Nusulul Quran, Muhammad Bagus Masum, Hafiz Buddha dari Indonesia yang berusia 16 tahun tampil sebagai juara satu kategori tiga. Pulus Jus dan meraih hadiah 7.000 dolar Brunei atau setara 78,66 juta rupiah. Bagus Masum berasal dari pesantren Mahatafiz Al-Quran Ibn Ali, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia merupakan peraih juara MTK Nasional RI pada tahun 2022 lalu. Adapun Rahmiyatul Hairat Hafizah dari Indonesia yang berusia 15 tahun menjadi juara ketiga tahfiz Al-Quran kategori 10 Jus. Rahmiyatul meraih trofi juara dan hadiah 2.000 dolar Brunei atau setara 22,47 juta rupiah. Rahmiyatul berasal dari pesantren Mahat Tafizil Al-Quran Darutaufik, Medan Sumatera Utara. Sebelumnya Rahmiyatul juga memenangi kompetisi MTK Nasional RI tahun 2022 lalu. Lomba ini diadakan setiap 2 tahun sekali oleh Kementerian Hal, Walugama Negara atau Kementerian. Agama Brunei Darussalam melalui pusat pengajian dan penyebaran Al-Quran Mabims. Pada tahun ini penyelenggaraannya memasuki tahun ke-7. Lomba Musabaka ini bertujuan untuk menggerakkan proses pengembangan dan penyebaran Al-Quran. Serta pengajarannya di antara negara-negara Mabims, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!